Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kembali lagi bersama Mahfud Agro Dokumentari sekarang yaitu tanggal 8 September hari Kamis tahun 2022 saya ingin menunjukkan perkembangan anggur gosfi saya yang berbunga di halaman rumah ini ya ini setelah saya celup GA3 kemarin 3 tetes merek Bigus jadinya seperti ini guys ini yang saya celup ini yang tidak saya celup ini mekarnya kebetulan tidak bareng selisih sekitar 4 hari ya mekarnya jadi ini yang sudah mekar ini yang belum waktu itu tapi saya celup bareng ini yang oh ini yang tidak saya celup ya maksudnya ini yang saya celup ini yang tidak saya celup jadi kalau di GA jadinya seperti ini guys jadi panjang kalau yang ini kan size nya aslinya ya pendek kalau ini yang setelah di celup 3 tetes bigus jadi malai nya jadi agak panjang ya hampir satu jengkal ini ya hampir satu jengkal malai nya kalau di tempat omresias itu dicelup sampai dengan 3 kali ya jadi seperti ini celup lagi untuk menghasilkan buah tanpa biji atau seedless seperti itu tapi ini saya cuma 1 kali pencelupan jadi omreges menggunakan 2 tetes kalau saya kemarin ini menggunakan 3 tetes batang tersiernya sebesar kelingking ya ini belum ada sebesar kelingking sangat genjah sekali guys anggur gosfi ini ini pohon utamanya rostok isabel ini ya ini pohonnya pada berbunga ya ini juga bunga susulan barang yang tadi yang tidak saya celup ini 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 jadi tanpa tanpa GA3 ya tanpa tercelup nah ini bunganya banyak ya pada berbunga ini di halaman rumah ya guys cuaca kemarin hujan jadi ini banyak sekali cucian-cuciannya ditaruh di binos ini sama istri saya sudah saya bilangin jangan ditaruh di sini oke guys sementara itu dulu pokoknya jangan ragu tanam anggur anggur gosfi ini sangat rekomendasi menurut saya sangat genjah sekali tersiar baru sebesar ini aja sudah bawa banyak bunga ya jangan lupa subscribe channel Mahfud Agro Dokumentari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati